Intro Oke everybody, everybody hands up, everybody hands up Oke semuanya, semuanya bergoyang, oh bergelombang, bergelombang Oke bergelombang Sudah membuat ombang Sudah membuat ombang Oi, oi mania ciladuk Oke Halo, apa kabar Oi, oi lovers Cianjur, oke terima kasih sudah datang Oi, oi lovers Cianjur, ya ampun, terima kasih sudah datang ke sini, jauh-jauh dari Cianjur Aduh, bawa pempek lagi, makasih ya Apa sih Cianjur biasanya? Salah apa, berarti, oh dari Palembang Dari Palembang, apa kabar semuanya, sepaling, oi tetap, oi yang kemarin, oi Sekarang ini, oi tetap, oi Emang luar biasa tuh Ini oi, ini emang juan fals, dia nunggu panjang Tapi memang ngetik, oi ini luar biasa banget ya Semua orang menunggu banget, terutama ibu-ibu Dan juga mungkin pasangan-pasangan muda yang baru menikah Istrinya mau mencoba bikin makanan buat suaminya Bisa mencontoh di tips, oi, oi ini Karena tipsnya itu tidak sulit Simple tapi apa? Pasti! Oke, oke, oke Kita langsung masuk ke tips Oi, oi Oke, luar biasa sekali ya Baiklah, hari ini banyak banget yang nyak Bertebaran makanan dan juga kreasi-kreasi Seperti yang tadi saya jelaskan di awal Oke Ini yang sering hadir di pagi-pagi Dan ini paling juara ya Menduduki peringkat pertama Pertama ya, juara umum Pertama ya, juara umum Pertama ya, kalau nggak salah botol soda ya Botol soda, ada juga botol-botol minuman ya Botol minuman, itu peringkat kedua dan ketiga Peringkat kedua dan ketiga adalah Jepitan hitam itu Oh iya Apa namanya? Paper clip itu ya? Paper clip itu juga urutannya Nanti buat sahabat pagi Langsung saja dipoling ya Dipoling Untuk urutan benda-benda yang terfavorit di Oi-Oi Oke, ya Dan karena tempat tisu ini menjadi tempat teratas Dan kita beri kesempatan tempat tisu ini untuk kita eksplor lagi pada hari ini Yang pertama adalah kita siapkan seperti biasa gulungan tisu bekas Yang sudah tidak terpakai Saya akan memotong bagian ini Oke, bagian Oh, maksudnya menjadi seperti ini? Ya, seperti itu Oke, cepat sekali ya kamu motongnya Setelah itu saya akan memotong menjadi dua Oh, jadi satu tempat lagi? Satu tempat lagi Oke Nah, di belah, di belah dua Di belah, Neng Di belah, Neng Jadi ada dua tempat tisu yang satu dipotong segini Ya, tadinya rapat dipotong Kemudian ada satu lagi di belah dua seperti ini Betul Lalu Disatukan menjadi persatuan dan ketatuan Seperti ini Seperti ini Setelah itu saya akan merekatkannya dengan lem tembak Ataupun di lem-lem seperti ini Ya, ingat Nah, di lem Biar lebih cantik dan ciamik Bisa di kasih kain Kain atau kertas kado kah? Kertas kado Atau apa saja lah Kain bekas yang sudah tidak terpakai jadinya lebih cantik Kalau ini jeans ya Ya, dari bahan jeans Kenapa ini menjadi Ini untuk apa fungsinya, Esti? Phone holder Phone holder Oke, mungkin melihatnya Masa kayak gini dong jadi phone holder? Masa sih gitu Tapi ternyata Berhasil Phone holder Keren banget Simple tapi apa? Posted Bagaimana? Oh 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 Kaui banget Kaui banget Kaui banget Yang bikin acap juga luar biasa ya Oke, selanjutnya Masih dengan tempat tisu? Oh, kalau ini saya akan yang diurutan kedua Urutan kedua? Oke Plastik Plotol plastik atau gelas plastik ya Ini saya pakai ini namanya untuk pembentuk ya Saya mau buat tempat pensil Tapi justru terbuat dari pensil-pensil Masa? Agar lebih menarik ya Oh Saya sudah siapkan lemnya ini Jadi ini kayak gelas Ataupun botol bagian bawahnya Kita potong aja jadi seperti ini Oke Ini jadi si pembentuknya Nah, saya sudah siapkan lem Jadi pertama yang akan saya lakukan adalah Ngelem? Ngelem Ya, seperti ini Satu sisi aja Satu sisi Setelah itu saya lem Ini saya sudah siapkan Pencilnya banyak Saya sambil berkreasi mungkin bisa ajak Iya, disini memang ya Di tips Oyo ini Kita memang ingin mengajak Anda berkreasi That's the point ya Kita bisa mengajak anak-anak untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu ini Seperti ini ya Kita lihat Oh, langsung Sudah mulai jadi Sudah mulai jadi ya Cepat banget Memang cepat sekali ya Ini tinggal di lem dua lagi nih Masuk, oke Seperti ini Ya Tambahin lagi Seperti ini Sekarang lama-lama akan jadi seperti ini Ini bisa untuk tempat apapun Wah, cantik sekali Cantik dan ciamik sekali Iya Tuh, bisa jadi tempat ini pisau lah ya Dan ini juga bisa dipergunakan Kalau kita mau menulis ya Oh, menulis yang banyak ya Jadi kita mau membuat kreasi tempat pensil Dari pensil Bagaimana Ooy Oh, dibergelombak Darigelombak Bagaimana saya membuat ombak Ini benar-benar simple tapi Pasti Kadang-kadang kalau kita punya gelas tuh Pukar-pukar ada inisialnya Aku pengen nama Andre Taulani Di inisial jadi AT 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 Isi Purwadinata HP Iya Pace hardware PH Iya, ini bisa juga Buat aja inisial-inisial Misalnya saya hesti nih Huruf H Ditempelin aja Oke, tinggal ditempel Seperti ini nih Tapi kan kalau pakai kertas Kalau kena air kan Ya, rusak betul Rusak kan Ini justru buat Apa Apa sih namanya, Bo? Ya gitu deh pokoknya ya Simbolnya lah ya Setelah itu kita kasih titik-titik lah ya Supaya Malnya, 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 malnya Oh, dibikin malnya dulu Di mal Dicetak Dicetakannya Oh, maksudnya tempelinnya bukan ininya Bukan tulisan huruf ininya nih Lihat di cetak Nih, saya akan buat titik-titik ini aja Set, 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 set Saya sih sudah buat yang ini, yang pace Yang P Oh, ini, saya copot Wah, keren Keren banget Aku mau coba dong Tuh Esti ya, buat Esti ya Ya Keren banget ini Ini juga kan jadinya agak gampang Hilang juga ketika dicuci Jadi kalau dicuci ini gak hilang nih? Enggak Ya, pakai spiral yang emang Awet Tanah air Tanah air Tuh Bisa buat kreasi apapun Oke Kita lihat ya Oh my god Oh my gosh Gak bisa lepas ya Wah Wah Apa lagi mau ditanyakan? Ini aku lihat ada makanan dari tadi Tadi kan kita membuat kreasinya dari plastik dan tempat tisu Tapi ini aku lihat ada makanan nih Oke Kamu mau bikin apa? Saya sekarang akan membuat cemilan lumpia sosis Oke Yang harus disiapkan adalah ada selain niat sosis Ada daun seledri Daun seledri Kita potong-potong Pokoknya Potong-potong kecil lah ya Tahu juga potong-potong dadu Seperti ini Nah sosisnya juga dipotong-potong melintang Potong-potong juga melintang Potong-potong Itu apa yang namanya nanti? Itu yang ini apa namanya? Itu kulit lumpia Oh? Bisa potongnya Pak? Bisa-bisa Bisa ditambah mungkin yang lain Bisa pakai daging cincang juga boleh Tapi kalau ini simple tapi paste Tapi saya kalau pakai daging cincong bisa gak? Cincang Kak Jangan cincong banyak ngomong Banyak cincong Banyak cincong Setelah itu kita tumis semuanya Oke Bahan-bahan ini akan saya tumis ya Saya harus lebih kecil-kecil Saya tumis dulu ya Pak? Iya Saya tumisnya di dapur saya yang satu lagi Oh ada dua dapurnya ya Jadi sebetulnya Membuat sebuah bahan itu tidak perlu mahal Yang penting Cukup efisien Tapi bisa dinikmati dan hasilnya Udah Enak Udah Udah Cepet banget ya Udah Udah tumis seperti ini Sekarang kita akan membuat lumpia menggunakan bahan-bahan ini Jadi saya akan ambil tahu beserta sosisnya Untuk dibungkus di lumpia Ini bahan lumpia ini banyak di pasar ya? Di pasar banyak Itu bisa ditemui dimana aja kapanpun berada ya Kapanpun berada ya Bisa ditemui kapanpun berada Bahasanya keren juga ya Tuh Oke dibungkus Silahkan Udah panas nih ya Tinggal cemplungkan saja disana Oke Gak apa-apa Kita orangnya gak mau yang dibuat-buat Kita natural banget gitu Gak lipat gitu ya Kamu tadi salah langsung digituin Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Sementara saya buat yang lain ya yang lebih banyak Taruhnya gini aja Seperti itu ya Ajak ngobrol buat sahabat pagi ya Ya saya akan memasak semuanya ya Nanti kalau dia kelihatan menguni Tapi udah jadi nih Wah cepat sekali lagi ya Tapi kok beda ya bentuknya sama yang tadi saya bikin ya Tunggu yang sesuai Tunggu nyok cobain ya Mbak Pacek coba ini Pacek Dan kalau lebih enak biasanya pake Saus Ini ada sausnya Nice Nice? Bagaimana oil? Ya makanan ini dibuat dengan secara simpel tapi Pasen Kita akan membuat frozen chocolate banana Frozen Frozen Let it go Let it go Animal Let it go Let it go Animal Itu ya frozen Sama kita ti yang apa cuma bagian ini doang Iya Sama saya juga Oke Sama lagu itu One Direction One Direction yang gimana? Steal my girl Everybody wanna steal my girl Pertamanya dong Everybody wanna Itu kan rapnya pertamanya Oh iya Alright Alright Oke mau buat apa kita? Kita akan membuat Sebelumnya saya akan melelehkan coklat terlebih dahulu Oke Jadi kompornya padas Ya Alright 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 But i know I know I know I know For sure Everybody wanna steal my girl Everybody Ini untuk meninggulisi kekosongan Kita lagi Nairin Everybody wanna Find another one Cause this belongs to me Be apa Directioner Saya siapkan pisang terlebih dahulu ya Pisang saya kupas Dan dipotong-potong Ya Laper paje Bentar apa saya Saya akan kupas pisang terlebih dahulu Ya Belum pernah kan ngeliat dapur di TV seberantakan ini Belum Belum Tapi namanya dapur berantakan dong Iya bener Kita memang natural gimana adanya di rumah Iya Di rumah tuh seperti ini Seperti ini Seperti ini Jadi tapi saya akan memotongnya Bentuk Ketipisan ya Tenang aja Tenang aja Ini saya akan kreasi begini aja Ya ada apa ya Menaranya Ya Ini bentuk-bentuk seperti ini Ya Oke Ba 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 banana Nah Nah selain kacang ini Saya taro Di atas pisang ini yang dipotongnya Di atas pisang yang sudah saya potong ya Terus Saya satu padukan Setelah itu Coklat yang sudah saya lelehkan Saya akan lunguri semuanya Saya akan siram Si banana peanut butter ini dengan coklat Ya Ini saya siram dulu Bapak ajarkan ngobrol aja Oh iya oke Jadi sambil menunggu Hesti menyiram coklat Saya akan mengajak sahabat pagi Untuk melihat Bagaimana Sebuah pisang itu ternyata Bisa diolah dengan dicampur coklat Menjadi sebuah Makanan ringan yang sangat bisa dinikmati oleh keluarga How? Sudah jadi? Tadi udah di lunguri coklat Abis itu saya masukin ke freezer Sudah membuku Taraaa Pantesan kaku dia Iya Karena dimasukin ke freezer ya Ember Cepat sekali Makanya namanya frozen coklat banana Oh Let it go Let it go Let it go Salam animal Kita cobain ya Kita cobain ya Wah Hmm 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 Rasanya tuh Pisang ya Hmm Pasangnya juga Oh iya Ini keren banget oleh pagi ini Ya iya iya Sahabat pagi pasti mendapat inspirasi dari sini Kita juga begitu Saya juga banget mendapat inspirasi Kayak ini Kayaknya tuh liat tuh Bentuk menara ini kayaknya cocok ya buat jadi aksesoris kepala gini Gimana? Oke banget Oke banget Oke banget ya Kayaknya kalo ngomong-ngomong aksesoris kepala Hmm Aku pengen ngajak kamu dan juga sahabat pagi Hmm Untuk melihat tato rambut Tato rambut? Iya jadi itu merupakan aksesoris kepala juga Aneh kan? Ini aja kalo pisang jadiin aksesoris kepala salah satu yang aneh juga Ini rambut ditato Baiklah Oke Oi Oi Lovers di luar sana Oi Oi Mania dan Oi Oi Holik Iya Oi Oi Nisem ya Oi Nisem juga ada banyak disini Iya Dan Oi Oi Club ya Oi Club ya Nanti kita lanjut lagi kita akan kasih tau Bagaimana membuat tato rambut Hah? Aksesoris kepala ya Iya Tetap di pagi-pagi Semangat Berikan Berikan